Andi Remaja yang dilaporkan hilang di Hutan Delingo, Kalurahan Temubuh, Kapanewan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya ditemukan. Ia ditemukan dalam keadaan selamat, namun dalam keadaan lemas pada Rabu 9 Agustus 2023 kemarin. Sebelumnya, warga padukuhan Kapingan Kalurahan Temubuh itu dilaporkan hilang sejak Senin 7 Agustus 2023. Kepala Kantor Basarnas Yogyakarta, Kamal Rizwandi mengatakan korban ditemukan lemas dan lapar karena sudah 3 hari tanpa adanya makanan dan minuman. Saat melakukan pencarian, warga setempat menemukan handphone korban di bawah pohon bambu di sekitar Kalidong Parang. Humas Kantor Basarnas Yogyakarta, Pipit Arianto mengungkapkan, Andi ditemukan lebih kurang 877 meter dari lokasi handphone ditemukan. Saat pencarian, personel melihat korban meringkuk di celah pohon duat dan juga semakran rumputan dengan kondisi lemas tanpa menggunakan baju. Kejadian ini bermula pada Senin sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, korban pergi dan bertemu dengan tetangganya di jalan dan korban mengatakan akan kekali panjang. Saat diajak pulang, tetangganya korban tidak mau. Tetangga tersebut lantas memberitahu ibu dari remaja tersebut. Ibu korban kemudian berusaha mengejar anaknya, namun ia kehilangan jejak. Keluarga korban pun meminta pertolongan warga untuk mencari remaja tersebut. Tidak kunjung ditemukan, keluarga akhirnya melaporkan kejadian itu ke Basarnas Yogyakarta. Dan dalam pencarian hari kedua, ada 70 orang sargabungan yang dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit atau RSO untuk mencari korban. SRO1 pencarian di sisi timur lokasi dan SRO2 melakukan pencarian di area barat lokasi. Korban pun akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.